yuk seluruh thanks udah mampir jangan lupa di subrek terus nyalain loncengnya supaya lo tahu kalau gua upload video baru karena di channel gua ada video yang penting sampai nggak penting Yaudah langsung aja dur ke kontennya selamat menonton balik lagi di channel Guntur Subagja yang udah lama nge-upload hampir seminggu lebih ya gua nge-upload anjir seri banget soalnya gua lagi fokus di channel males nonton film gitu lagi asik bikin alur cerita film jadi agak ketinggalan gitu channel disini ya terus buat konten-konten lainnya di channel sama gua ini tungguin aja nanti juga gua bikin aja deh jadi buat sementara ini gua bakal bikin konten jawab pertanyaan lagi itu karena pertanyaan udah numpuk banget nah di kali ini gua bakal jawab pertanyaan dari subscriber gua yang ini hai 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 Oke jadi pertanyaannya itu dia jadi pas menyalahin PS kurang lebih masalahnya itu dia mentok di mcboot gitu ya logo mcboot maksudnya jadi begitu muncul logo mcboot dia stuck terus blank hitam aja gitu sepengalaman gua gue juga pernah kayak kayak gitu tuh kalau gua kasusnya itu dulu mentok di logo mcboot itu karena si file system file system yang ada di harisnya itu enggak gua copyin gitu jadi kan di haris itu kan ada file sistemnya ya itu biasa sih bisa masuk dari USB Util atau Winhip gitu tapi gua dulu dapetnya dari download sih download dari Google apa dari YouTube ya lupa gua kayaknya sih dari YouTube dah di enggak tahu gue liat channel siapa gitu deh sharing buat download file systemnya gitu nah habis gua download terus gua masukin ke harddisk terus gua colokin lagi tapi jalan gitu muncul menu openloadnya jadi kalau gua pribadi dulu permasalahannya itu di file system yang ada di harddisknya itu belum di copyin nah bang gua enggak tahu cara nyari file systemnya gimana bang nah lu searching aja di YouTube kata kuncinya gini cara isi game ke harddisk mcboot gitu itu tadi kan dia nyari terbanyak lah yang bikin konten isi game itu kan lu cari yang pakai USB Util nah nanti dia nyerangin tuh nanti dengan jelasin cara masukinnya blablabla gitu kan cara masukin lewat USB Util gitu kan nanti apa aja yang harus di siapin file apa aja nah begitu dia nyebutin file file apa aja pasti dia nyertain link di deskripsi nanti disitu ada file system buat harddisk download aja dari situ nggak papa lu sih gua berhasil ya jadi gitu aja kesimpulannya ada kemungkinan enggak ada file sistem di habis lu jadi lu bisa download di Google atau di YouTube gitu dengan cara yang tadi gue jelasin ini tuh lu ketika jadi YouTube tutorial isi game PS2 harddisk gitu eksternal nanti dia kan eh ngajarin segala macemnya biasanya kalau enggak di deskripsi di ini di apa namanya di komentar dia sharing lo tinggal download aja lu masukin ke harddisk mudah-mudahan langsung jalan gitu kalau misalnya saya udah diisi file system masih nggak jalan itu berarti ada yang nggak beres sama MC butlu ada kemungkinan korup atau ada settingan yang keubah gitu oke eh ya udah segitu aja konten gua kali ini jangan lupa makan bergelemas dan jangan lupa nafas biar gak mati oke tungguin konten-konten gua selanjutnya bye what you yo Terima kasih.